Sementara itu sidang lanjutan peninjauan kembali terhadap terpidana mati kasus narkoba Sergei Areski Atlui kembali digelar di pengadilan negeri Tangerang, Banten. Sidang itu mengadegendakan penandatanganan berita acara permohonan PK. Seluruh pihak mulai dari terpidana, kuasa hukum JPU dan Majelis Hakim membubuhkan tanda tangan berita acara untuk selanjutnya diajukan ke Mahkamah Agung, direview sebelum putusan PK dikeluarkan. Kuasa hukum terpidana juga menyerahkan berkas berisi kesaksian terpidana bersama istrinya pada persidangan sebelumnya, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung. Dalam memori PK-nya, terpidana berdalih hanya bekerja sebagai teknis silas, bukan orang yang terlibat dalam produksi narkotika. Sementara Jaksa Penuntut Umum Bersikukuh terpidana merupakan sindikat narkotika dan difonis mati, tingkat kasasi sudah tepat.